Pemisah Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi menyatakan gempat yang terjadi di kawasan Palu dan Donggala merupakan akibat patahan lempengan Palu Goro yang memanjang dari barat Laut Tegara dengan panjang patahan 60 km. Kawasan Palu atau Sulawesi Tengah juga berada di kawasan gempa bumi tinggi. Gempa di Donggala dan Palu, Sulawesi Tengah pada Jumat kemarin yang mencapai 77 magnitude dipastikan akibat patahan lempengan Palu Goro. Lempengan Palu Goro memanjang dari mulai barat Laut Tenggara hingga ke wilayah Teluk Palu. Menurut Kepala Bidang Mitigasi Gempa Bumi PVMBG Sri Hidayati, Palu dan Donggala berada di kawasan gempa bumi tinggi atau di zona merah kawasan rawan bencana gempa. Lebih dasar dari tempat lain kita tidak tahu ya. Tapi begini, kalau Teluk itu memang bisa menguatkan gelombang tsunami. Kenapa? Karena emang jadi energinya itu masuk dalam yang sempit itu. Teluk itu lebih di pantai, nah itu dia lebih jadi dikuatkan atau teramplikasi begitu. Jadi memang itu dia bisa lebih tinggi, lebih besar dibandingkan dengan mungkin pantai. Untuk mematakan kawasan yang terkena gempa di wilayah Sulawesi Tengah, pihak PVMBG sudah mengirimkan tim. Selain mematakan wilayah yang terdampak gempa, tim ini juga akan mensosialisasikan kepada warga korban gempa.